Sebanyak 300 santriwan dan santriwati yang berasal dari sejumlah sekolah dasar di bawah perguruan Sabihisma menggelar kegiatan perpisahan dan katam Al-Quran Angkatan ke-26 di Gedung Serbaguna Sabihisma, Anak Air, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Kota Tangah Padang pada minggu pagi. Kegiatan juga dihadiri oleh para orang tua santriwan dan santriwati dan sejumlah pihak yayasan. Para peserta katam Al-Quran berasal dari 4 SD, yakni SD 1 sampai SD 4 Sabihisma. Sementara perpisahan pelajar kelas 6 berasal dari 3 SD, yakni SD 1 sampai SD 3 Sabihisma. Setiap siswa kelas 6 di perguruan Sabihisma yang akan tamat belajar wajib hafal 1 Jus dan katam Al-Quran dari Jus 1 sampai Jus 30. Pimpinan dan pengasuh perguruan Sabihisma, Zulkifli Iman Said mengungkapkan kebiasaan rajin beribadah, santun dan menghargai orang tua dan sesama yang diajarkan di lembaga pendidikan Islam diakini tidak akan bertahan tanpa kerjasama pihak sekolah dengan pihak orang tua di rumah. Untuk itu peran orang tua sangat diperlukan untuk kemajuan pendidikan. Ia berharap setelah anak-anak tersebut tamat dapat memilih sekolah-sekolah Islam sehingga iman mereka dapat terjaga dengan baik. Anak-anak ini diharapkan kalau bisa dia juga sebagainya kebersanterian Sabihisma ataupun kita tidak memaksakannya kita tetap mengharapkan kelanjurkan antara anak-anak ini. Seperti yang dikatakan oleh orang tua mulut tadi kan menjentikan kita menjentikan luar biasa kan kita sendiri yang punya tas dengan orang yang melihat. Mudah-mudahan nanti ada orang yang akan menyambung perjuangan. Saya sayang kadang-kadang pendidikan ini setelah pendirinya tidak ada kadang-kadang tidak ada orang yang akan menyambung perjuangan. Sebab kalau pendidikan ini baik-baik dan bangsa ini. Kalau tidak ada pendidikan, bagaimana dikatakan baik? Kita hanya berubah dengan pendidikan. Pendidikan juga tidak ada ilmu, juga aslah. Sementara itu, koordinator pendidikan wilayah kecamatan Nanggalo, Zufrida mengaku perguruan Sabihisma terus meningkat dari tahun ke tahun. Karena di sekolah tersebut, tidak hanya menitik beratkan kepada imtak, namun juga imteknya. ketahunya antusiasa masyarakat karena melihat hasil dari didikan Ustaz dan Ustazah dan tidak terlepas dari ketua yayasan. Mungkin harapannya berdepan dengan istri Sabihisma? Harapan kita diimtakkan Sabihisma ini lebih meningkatkan lagi, tidak hanya di bidang imtaknya, tetapi juga imteknya, tetapi mereka sudah melaksanakan sejalan antara imtak dan imteknya.